Intro Memperingati hari Valentine atau hari kasih sayang, pasangan selebriti Dinda Hau dan Reimbayang mendapat kado yang spesial. Bukan coklat atau sebukit bunga, melainkan si jabang bayi. Reimbayang mengatakan mereka tidak merayakan hari Valentine seperti kebanyakan orang. Menurutnya, setiap hari adalah hari kasih sayang. Sementara, Dinda Hau meminta doa teruntuk kandungannya yang sudah menginjak usia kehamilan 5 bulan atau memasuki minggu ke-21. Sekedar diketahui, Dinda Hau menikah dengan Reimbayang pada Juli 2020. Mereka memutuskan naik ke pelaminan setelah menjalani proses ta'aruf. Dinda Hau dan Reimbayang mengumumkan kabar hamil di Instagram. Dinda menunjukkan foto hasil USG kandungan di tanggal 10 Desember 2020 bahwa bayinya masih sebesar biji rambutan. Dia dan Reimbayang begitu bahagia menyambut kehadiran calon anak mereka. Memiliki pengalaman menyedihkan cek kehamilan di awal pernikahan dengan satu garis biru, Dinda Hau dan Reimbayang sempat ragu saat mengecek kehamilan kali ini. Bintang film Surat Kecil Untuk Tuhan ini sempat mengecek lebih dari dua kali di tespek. Dinda Hau dan Reimbayang mengaku tidak masalah soal jenis kelamin si jabang bayi nantinya. Namun jika bisa memilih, dia ingin anak laki-laki. Alasan bintang film Surat Kecil Untuk Tuhan ini ingin memiliki anak pertama laki-laki agar bisa menjaga sang adik jika ke depan ia hamil lagi. Terima kasih telah menonton!